Assalamualaikum, Realme Narzo 20 cukup tertekan dengan akan dihadirkannya Poco M3 di daratan Indonesia. Namun tak berhenti sampai di situ saja, Xiaomi masih punya satu amunisi lagi untuk menggampur saingannya tersebut. Yap, Redmi 9 Power memang belum dipastikan akan hadir resmi di Indonesia, namun setidaknya ini cukup membuat Realme Narzo 20 yang merupakan jagoan Realme di harga 2 juta semakin tertekan lagi. Kenapa bisa demikian? Apakah Redmi 9 Power sanggup memecundangi Realme Narzo 20? Coba kita lihat dulu dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layak. Kedua smartphone ini sama-sama mengusung penyegaran desain belakangnya. Realme Narzo 20 sekilas mempunyai bentuk yang masih cukup mirip dengan Realme C-series. Lihat saja tongkrongan kameranya, yang juga berbentuk persegi dan ditempatkan di bagian sudut atas. Hanya saja, Realme Narzo 20 mengusung finisi yang lebih futuristik dengan menghajarkan gradasi dan pantulan cahaya yang membentuk uruf V yang berjajar ke bawah. Sensor fingerprint-nya pun ditempatkan di bagian belakang. Namun tentu, Realme Narzo 20 masih mempertahankan back cover yang terbuat dari bahan plastik. Tentu tak mengejutkan karena smartphone Realme dengan harga 5 juta saja juga masih terbuat dari plastik. Bukan suatu masalah besar memang, karena Redmi 9 Power pun juga mengusung back cover berbahan plastik. Namun tampilannya kini cukup unik dan berbeda. Kini modul kameranya berbentuk persegi panjang dengan dua bagian warna yang berbeda. Finishing back cover-nya pun juga unik dengan menghajarkan efek munculnya pantulan cahaya dari arah modul kameranya. Terdapat pula logo Redmi dengan ukuran yang cukup besar di bagian sudut bawah. Berbeda dengan Realme Narzo 20, Redmi 9 Power telah menempatkan sasaw fingerprint-nya di bagian samping. Sedangkan di bagian depan, keduanya mengusung spesifikasi yang berbeda. Seperti hanya beberapa smartphone Realme di kelas entry level lainnya, Realme Narzo 20 juga mengusung gaya layar Pony Waterdrop. Sebuah tampilan yang kini justru sudah mulai ditinggalkan oleh sejumlah produsen. Panelnya tentu masih berjenis IPS LCD. Luas layarnya sendiri mencapai 6,5 inci yang sayang sekali masih mengusung resolusi HD Plus saja. Express rate layarnya pun masih mentok di 60Hz. Sebuah tampilan dan spesifikasi yang sangat identik dengan Realme C11, G12, dan C15. Yap, strategi yang lumrah digunakan oleh sejumlah produsen, yakni menggunakan port yang sama untuk digunakan di banyak varian smartphone-nya. Tapi tentu saja, urusan resolusi layar ini dapat dilibas langsung oleh Redmi 9 Power. Smartphone ini telah beresolusi Full HD Plus. Selain itu, spesifikasi layarnya pun juga masih sama, Redmi 9 Power menggunakan panel berjenis IPS LCD dengan refresh rate yang juga 60Hz saja. Redmi 9 Power memiliki luas layar yang sedikit lebih lega, yakni 6,53 inci dengan kaya layar yang sama pula, yakni Pony Waterdrop. Tampilan dan spesifikasi layarnya ini tampak sangat identik dengan Redmi 9, Poco M3, dan bahkan smartphone lama seperti Redmi Note 8 Pro. Untungnya, baik layar Realme Narzo 20 maupun Redmi 9 Power sama-sama diproteksi oleh kaca Koning Gorilla Glass. Di sektor ini, resolusi layar Redmi 9 Power tentu adalah kelebihan yang tak bisa dielakkan. Kalau urusan tampilan, tentu konsumen punya selera masing-masing. Yang kedua, dapur pacu. Berbeda halnya di sektor mesin. Kedua smartphone ini berada di jalur yang berbeda. Untuk smartphone yang satu ini, Realme lebih pertanyaan pada produk Mediatek. Realme Narzo 20 memilih prosesor seri gaming, yakni Mediatek Helio G85, prosesor 12nm yang ditempatkan di antara G80 dan juga G90T. Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama dari Realme yang menggunakan prosesor tersebut. Realme Narzo 20 menghadirkan satu pilihan memori saja, yakni RAM 4GB, serta memori internal 64GB lengkap dengan suatu khusus untuk microSD. Sedangkan Redmi 9 Power lebih mempercayai produk Qualcomm. Redmi 9 Power diotakkan oleh prosesor yang lebih memantingkan efisiensi daya, yakni Snapdragon 662. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 11nm. Redmi 9 Power menyediakan dua pilihan memori yang cukup lega, yakni RAM 4GB, serta dua pilihan memori internal 64GB UFS 2.1 dan 128GB UFS 2.2 lengkap dengan slot khusus untuk microSD. Kurusan peforma mesin, keduanya tentu berada di kelas yang sama. Namun Redmi 9 Power dapat memberikan pilihan memori yang lebih banyak. Yang ketiga, kamera. Bicara kamera, Realme Narzo 20 dan Redmi 9 Power masing-masing mengusung total 3 dan 4 kamera belakang. Realme Narzo 20 mengusung kamera utama beresolusi 48MP, f1.8 PDAF, sensor Samsung ISOCELL Bright GM1. Kamera tersebut ditemani oleh dua kamera lagi, yakni kamera dengan lensa ultrawide beresolusi 8MP f2.2, serta satu kamera lagi beresolusi 2MP yang berfungsi sebagai macro camera. Sedangkan Redmi 9 Power membawa kamera utama yang juga beresolusi 48MP, f1.8 PDAF yang juga menggunakan sensor Samsung ISOCELL GM1. Terdapat kamera ultrawide juga beresolusi 8MP, ada pula kamera macro 2MP, dan satu kamera lagi sebagai depth sensor yang juga beresolusi 2MP. Tak hanya di bagian belakang, kamera depannya pun juga mirip. Untuk kebutuhan selfie, kedua smartphone ini sama-sama menyempatkan kamera tunggal beresolusi 8MP. Sayang sekali, kedua smartphone ini hanya support perekaman video maksimal di resolusi 1080p 30fps. Namun untuk urusan fleksibilitas, keduanya tentu sama lengkapnya. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Kesamaan justru berlanjut di sektor daya. Cukup sengit karena baik Realme Narzo 20 maupun Redmi 9 Power, sama-sama dibekali dengan kapasitas baterai yang besar, yaitu mencapai 6000 mAh. Kapasitas baterai terbesar saat ini yang dimiliki oleh kedua brand smartphone tersebut. Namun sebagai catatan, keduanya sama-sama masih dibekali teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 18W saja, yang tentunya akan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk mengisi hingga penuh. Untungnya keduanya telah menggunakan port USB Type-C. Untuk kelengkapan fitur lainnya, tentu Redmi 9 Power akan lebih memuaskan konsumen. Sebab Redmi 9 Power punya keunggulan lain dengan masih dihadirkannya IR Blaster, dan juga bahkan telah dibekali dengan dual speaker yang tentunya tak dimiliki oleh Realme Narzo 20. Yang terakhir harga, Realme Narzo 20 telah hadir resmi di Indonesia, dan dibanderol dengan harga promo sebesar Rp 1.999.000 dan Rp 2.199.000 untuk harga normalnya. Sedangkan Redmi 9 Power masih belum hadir resmi di Indonesia. Namun sebagai perbandingan, saat dirilis di India, Redmi 9 Power dijual dengan harga mulai dari Rp 10.999 atau sekitar Rp 2,1 juta untuk varian 4x64GB dan Rp 11.999.000 atau sekitar Rp 2,3 juta untuk varian 4x128GB. Baiklah, dengan harga yang tentunya masih berada di rentang yang sama, Redmi 9 Power memiliki sejumlah keunggulan mutlak seperti resolusi layar, speaker, dan IR Blaster-nya. Namun Realme Narzo 20 tentu juga memiliki keunggulan seperti prosesor gaming sentris dan daya tahan baterainya. Bagaimana menurut kalian? Lebih tertarik dengan Redmi 9 Power atau cukup dengan Realme Narzo 20 saja? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton, nafif pamit dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton, nafif pamit dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!